Intro Hai, welcome to Artokals Masih dalam suasana lebaran dan banyak anak sekolah juga belum pada masuk ya Kalau yang kerja hampir seluruhnya mungkin udah ngantor Walau masih mager harus tetap semangat cari duit Kayaknya sebulan lebih kita gak bahas kasus dari negara Laos Sekarang saatnya menuju kesana Dan ngebahas kisah anak angkat yang gak tau diri dan merasa paling jago Sebelum dilanjut dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe Dan juga dinyalain notifikasinya Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru Kamu jadi orang pertama yang tau Saya perkenalkan dengan pasangan suami istri Sihalat dan Dufat Talangsi Yang berasal dari kota Luang Prabang negara Laos Suaminya lahir di tahun 1960 Sementara sang istri lebih muda 3 tahun Mereka menikah pada 1999 Dan kemudian sama-sama buka usaha dalam bidang distribusi kertas HVS di Luang Prabang dan juga kota Paksa Selain itu Sihalat juga join bersama rekanannya dalam usaha tour guide dan penyewaan mobil di dua kota tersebut Memang jago bisnis dia Makanya kehidupannya lumayan baik namun gak pernah mau pindah ke kota lain Menyukai Luang Prabang yang tenang dan udaranya segar Cuma sesekali aja kalau liburan atau emang ada urusan dengan bisnisnya Baru mereka keluar kota Namun nampaknya hidup bergelimang harta tidaklah cukup dalam sebuah rumah tangga Perlu kehadiran anak untuk memperpanjang keturunan dan mengisi hari-hari Ini yang sulit didapatkan Sihalat dan istrinya Ampe bertahun-tahun mendambakan momongan Namun gak dikasih juga Bahkan sudah mengikuti berbagai pengobatan sana-sini ampe keliling negara Laos Tapi tidak pula menunjukkan hasil apapun Pada tahun 2009 saat memasuki usia pernikahan yang ke-10 Keduanya coba untuk mengajukan proposal supaya bisa mengadopsi anak Di beberapa panti asuhan dan rumah sakit yang ada di Luang Prabang Ponsavan dan juga Pakse Namun ditungguin ampe bertahun-tahun Gak pernah juga terwujud Terlalu ribet prosedurnya yang berujung selalu penolakan mereka terima Proposalnya selalu di reject Pada tahun 2012 Sihalat mengajak ibunya untuk tinggal bareng di rumahnya biar agak ramean Yang kebetulan saat itu ayahnya baru saja berpulang ke maha kuasa Biar gak sama-sama sepi Supaya Dufa juga punya temen kalau pas lagi ditinggal urusan bisnis Nenek Palisa dengan senang hati hidup bersama mereka Meskipun kesehatannya gak terlalu baik Udah susah berjalan namun masih cukup cerewet nyuruh sana-sini pada menantunya Namun hubungan mereka sangat akur dan akrab Pada tahun 2014 atas bantuan seorang teman berkedudukan tinggi di pemerintahan kota Vientian Sihalat dan Dufa mendapat persetujuan untuk mengadopsi anak Lalu hadirlah seorang remaja berusia 14 tahun yang bernama Bin Li Tadinya mereka nyari yang masih orok Biar diasuh sejak dini Membentuk karakter sejak bayi dan gak kabur-kaburan Namun karena emang adanya yang udah remaja Akhirnya diterima juga Bin Li merupakan bocah pemalu yang tumbuh di jalanan Tahun 2008 masuk panti dan sempat diasuh keluarga dari Filipina Namun kemudian ada masalah dengan dokumen Dan dia dikembalikan ke panti saat berusia 11 tahun Makanya setelah semua surat-surat beres Cukup senang ya keluarga Talangsi Untuk menyambut kehadiran remaja tersebut Seluruh kasih sayang bener-bener dicurahkan mereka Disekolahkan dengan baik Dimasukin kursus futsal sampai komputer Semua demi kebaikan Bin Li Anak ini juga cukup akrab dengan neneknya Pak Lisa Yang emang mendambakan cucu dari Sihalat Jika ayah ibu angkatnya sayang namun berdisiplin Neneknya ini lebih ngemanjain Suka ngasih uang jajan diam-diam dalam jumlah yang besar Ini bikin Bin Li bener-bener ngerasa Bagaikan putra mahkota kerajaan Yang segalanya ada dan apapun yang diminta pasti dikabulkan Sampai pada tahun 2019 saat lulus SMA Dia sempat yang gak mau kuliah karena pengen ikut bisnis ayahnya Ingin punya gaji sendiri dan bisa hidup mewah Namun karena dimarahin bapaknya serta bujukan sang ibu Akhirnya mau juga dia kuliah di kampus Sisa Fangfong yang ada di kota Vientian Pisah jauh dari keluarga demi pendidikan Dan jadi anak kos Disinilah kemudian Bin Li memiliki seorang kekasih bernama Kamiya Sayafong Yang menjadi idola di kampus mereka Makanya pemuda itu ngerasa beruntung ya bisa memacari Kamiya yang cantik dan pintar Namun belakangan ketahuan bahwa gadis ini juga memiliki banyak cowok Yang bikin hati Bin Li hancur Bukannya mutusin hubungan Malahan dia ngejar dan memohon terus Kamiya untuk jadi pacarnya Dan disuruh janji gak bakal selingkuh lagi Awalnya wanita itu ngerasa aneh ya kenapa Bin Li masih ngotot pacaran Padahal dia udah nyeleweng Namun karena setiap permintaannya selalu dituruti cowok ini Akhirnya mau juga Kamiya janji untuk setia Putusin semua cowok yang lain dan hanya berhubungan dengan Bin Li Apalagi karena pemuda tersebut semakin royal Sering beliin ini itu Bahkan mulai ngasih uang saku bulanan buat Kamiya Gimana cewek ini gak bertahan Ada uang abang disayang Sementara di rumah orang tuanya Bu Duva yang usianya menuju 60 tahun Udah gampang lelah dan gak sanggup juga mengurus mertuanya yang 80an Makanya mulai memakai jasa ART Untuk ngebantu bersih-bersih masak dan urusan lainnya Dia adalah seorang gadis berusia 18 tahun bernama Jeoda Laksamun Yang aslinya dari kota Sekong Gadis ini sangat rajin dan cekatan Bahkan terbilang cukup lugu Dan ini pengalaman pertamanya bekerja Pertama kali juga keluar dari kampung halamannya Bahkan saat awal kedatangannya Suka katrok terngangak ngeliatin TV besar layar datar Vakum cleaner dan microwave Semua diajarkan perlahan oleh Bu Duva Sayangnya pada pertengahan tahun 2020 Karena pandemi Billy harus pulang ke luang perabang Karena kampusnya ditutup Semua kegiatan belajar dilakukan di rumah Dan ini berarti Pemuda tersebut harus berjauhan dengan kekasihnya Dia belajar online Namun kelihatan males-malesan Uring-uringan karena bosan Dan pengen ketemu sama kami ya Sempet ya Ayahnya heran Kenapa Billy kok males banget belajar Padahal udah semester 3 Harusnya tugas banyak ya Meski kuliahnya via Zoom Namun dia beralasan Semua studinya beres Bahkan selalu minta uang banyak Padahal di rumah terus Buat apa duit Tuh gak bisa kemana-mana kan Namun ada aja yang dijadikan dasar kebutuhan Supaya uang sakunya tetap berjalan Urusan kampus katanya Padahal duitnya terus aja ngalir Buat mempertahankan hubungannya Dengan sang pacar Dari seringnya di rumah terus Kemudian Jeoda mulai kesemsem Dengan anak majikannya Tapi Binli gak suka Dan kayak jijik Bahkan kalau digodain ibunya Mereka berduanya Dengan maksud bercanda Pasti pemuda itu Malah menghina Dan ngomong gak level Jauh beda dengan kekasihnya Yang cantik dan mulus Jeoda mah burik katanya Si ART cuma bisa senyum-senyum Dia sebenernya emang suka sama Binli Tapi tau diri Makanya setiap dihina Sama lelaki itu Tetap aja santai Tanpa dimasukin hati Pada Oktober 2020 Dikatakan kesehatan Jeoda Menurun dan sering muntah-muntah Ini bikin Duva curiga Bahwa ART-nya itu Sedang berbadan dua Karena dari gejala-gejala Yang dirasakan Emang menunjukkan hal tersebut Sering ya mual Jika mencium aroma masakan Yang bikin dia tuh Suka istirahat Dan malah ibu majikannya Yang turun tangan Ngerjain urusan rumah Ini yang kemudian Menjadi inisiatif Duva Dengan memeriksakan Gadis itu ke dokter Dan bener aja Dikatakan Jeoda Sedang mengandung Tiga bulanan Tentunya sang majikan kaget Dia kayak takut ya Bahwa itu adalah Anak dari suami Atau putranya Karena setau dia kan Jeoda gak punya pacar Gak ada cowok juga Yang pernah ngapel Selama tahun 2020 Karena kan pandemi Ini yang kemudian Ditanyakan padanya Dan ngaku juga ART tersebut Bahwa itu Adalah hasil perbuatannya Dengan Binli Tentunya Ini kemudian Bikin sang ayah ngamuk Bukannya kuliah bener Kok bisa-bisanya Malah berhubungan Dengan ART mereka Katanya jijik Bilangnya gak level Binli awalnya Bahkan gak ngaku Kemudian berubah Bilang bahwa Dia dipaksa Oleh Jeoda Tentunya semua Gak percaya Mana mungkin Gak disitu maksa Sementara Binli aja Cerewet Dan keras orangnya Namun Pemuda itu Gak peduli Tetap gak mau tanggung jawab Karena udah punya pacar Dan gak akan Mau putus dari Kamiya Belum siap juga Menjadi seorang ayah Apalagi kan gak cinta Sama Jeoda Mungkin memang jahat Namun si Halat dan istrinya Kemudian meminta gadis itu Menggugurkan kandungannya Ditolak sama Jeoda Dan memilih pulang kampung Guna mengurus bayinya kelak Namun keluarga Talangsi Tetap yang mentransfer Uang bulanan Untuk membantu Jeoda Memenuhi kebutuhannya Pada bulan Juni 2021 Saat kampus sudah buka Dan Binli kembali ke Vientian Terjadi pertengkaran Hebat antara dirinya Dengan sang pacar Karena kami yang minta uang Dalam jumlah yang besar 50 juta kip Atau sekitar 45 juta rupiah Karena mau bantu biaya Operasi kakaknya Ngakunya sih gitu Ini sulit dipenuhi Sama pemuda tersebut Karena dua minggu sebelumnya Dia kan baru aja Minta uang yang banyak Pada orang tuanya Hingga kemudian Dia mutar otak Dan kembali ke kampungnya Membujuk sang nenek Untuk bantuin Gimana caranya Bisa dapet duit Angka segitu Namun Pak Lisa juga kan Gak punya uang Apa yang bisa dilakukan Dengan rayuan air mata Sang cucu membujuk neneknya Untuk menggadaikan Surat rumah mereka Karena bagaimanapun Permintaan kami Yang lebih penting Dari segalanya Jangan sampai mereka putus Hanya karena Binli Gak bisa mengabulkan Keinginan ceweknya Takut dianggap Sebagai lelaki Gak guna Dan gak bermanfaat Makanya kemudian Setelah semingguan Sembunyi-sembunyi ya Pak Lisa menyerahkan Dokumen kepemilikan rumahnya Pada sang cucu Dan entah bagaimana caranya Binli bisa menggadaikan surat tersebut Senilai 300 juta kip Atau sekitar 250 juta rupiah Dengan perjanjian pembayaran Selama 3 tahun Dua bulan kemudian Tepatnya pada kami 19 Agustus 2021 Binli mendapat kabar Dari seorang teman Bahwa kami telah Melangsungkan pertunangan Dengan seorang pria lain Yang lebih tua dari usianya Ini bikin dia kaget dan marah Sebab berita itu Bukan cuma satu Atau dua orang yang cerita Banyak Bahkan mereka punya surat undangan Online atas acara tersebut Pemuda ini ngerasa bahwa Semua bisa aja bener Sebab setelah dikasih pinjam Uang dalam jumlah besar kemarin Kamiya seperti menjauh Susah dihubungi Dan ingkar Sama beberapa janji temu mereka Hingga keesokan harinya ya Jumat malam 20 Agustus 2021 Sengaja nih Binli Mendatangi rumah gadis itu Dan melihatnya sedang mesra Bersama seorang lelaki Diteras Itulah tunangannya Yang bernama Ayi Yongpo Kamiya sempat kaget Dengan kehadiran Binli Tapi langsung teriak padanya Bahwa hubungan mereka Telah selesai Dirinya udah jadi milik Orang lain Dan akan segera menikah Segera Binli Yang terbakar api cemburu Mengeluarkan pisau Dari dalam celananya Menyerang Ayi Bertubi-tubi Dengan ganas Kemudian mengejar Kamiya yang lari Kedalam rumah Hal ini sempat coba Dilerai oleh adik gadis itu Namun semuanya Terlambat Kamiya mendapat banyak luka Karena serangan tadi Sempet ya gadis itu Dan tunangannya Dibawa ke rumah sakit Setat Tirat Namun dalam beberapa jam aja Nyawa Kamiya Dinyatakan sudah melayang Sementara tunangannya Ayi juga mengalami Hal yang sama Keesokan harinya Pasih Halat dan istrinya Sangat kaget Mendengar kabar tersebut Mereka langsung Berangkat ke Vientian Menjenguk putranya Yang mendekam di penjara Disini Binli Menangis sekejar-kejarnya Karena menyesali Perbuatannya Dia juga minta maaf Karena telah menggadaikan Rumah ayah ibunya Dan semua uangnya Keburu dikasih Pada sang pacar Bukan cuma 50 juta Tapi semua 300 juta Dari gadaikan surat rumah Diberikan pada Kamiya Soalnya saat itu Binli cerita Tentang uang tersebut Eh malah diminta seluruhnya Sama sang pacar Dengan alasan Operasi kakaknya Perlu dilakukan Beberapa kali Ternyata semua bohong Dia sudah punya cowok Dari dulu Justru Binli Merupakan lelaki cadangan Yang hanya dimanfaatkan Uang dan tenaganya Makanya dia ngamuk Dan menghabisi pasangan itu Sebenarnya Hal ini bikin Si halat terenyum juga ya Puterangkatnya ini kan Sejak dulu selalu Susah dibilangin Nakal Pemalas Begajul Dan mata duitan Namun tetap aja Setelah kejadian itu Kasian Sebab merasa bahwa Ini Efek kurangnya kasih sayang Yang didapat Sejak kecil Makanya pas Pas udah remaja Diasu sama mereka Malahan Sifat Nora dan Katro bikin dia Lupa diri Merasa mampu Membeli segalanya Termasuk cinta Padahal hanya Dimanfaatkan Dan gak pernah Dicintai oleh Gadis yang selama ini Dimanjanya dengan Berlebihan Sang pengacara Noi Fong Davan Di hadapan hakim Menyatakan bahwa Apa yang dilakukan Binli adalah Bentuk kemarahan Dan balas dendam Atas perbuatan Kamiah selama ini Dia bahkan menunjukkan Bukti chat Dimana gadis itu Mencoba ya Untuk mempengaruhi Pikirannya Supaya menjual Rumah orang tua Binli Bohong tentang Cerita kakaknya Yang sakit Dan operasi Serta tipu daya Lainnya yang membuat Pemuda tersebut Memberikan banyak Uang ama dia Namun tetep aja Jaksa menuntutnya Dengan hukuman berat Sebab lelaki ini Sudah mempersiapkan Senjata dari rumah Kosnya Menuju Kediaman kami Bahkan tidak segan Menghabisi dua Nyawa Di hadapan Keluarga wanita itu Hingga pada Pembacaan hasil Keputusan Perhari Rabu 23 Februari 2022 Di pengadilan Tinggi wilayah Vientian Hakim menyatakan Bahwa Binli Talangsi bersalah Dengan sangat Rencana Membuat dua Nyawa melayang Sekaligus Dirinya terkena Tuntutan tingkat Satu Kejahatan ganda Dan dijatuhi Hukuman penjara Seumur hidup Namun mengingat Usianya masih muda Ada kesempatan Untuk bertobat Maka diperbolehkan Keluar dengan jaminan Setelah menjalani Sedikitnya 25 tahun kurungan Ini sebenarnya Sudah lebih ringan ya Daripada tuntutan Jaksa dan keluarga korban Di lain tempat Peristiwa tersebut Bikin nenek palisa sedih Hingga meninggal Dua bulan kemudian Sementara Setelah bayinya lahir Ternyata Sang ART Jioda Diajak tinggal Bersama keluarga Talangsi Dan mengakui Anaknya Sebagai cucu mereka Menurut info juga Binli akan Menikahi wanita itu Saat usianya 25 tahun Meskipun statusnya Masih dalam penjara ya Jadi sekitar tahun 2025 lah Jika emang beneran terjadi Pasih halat juga berhasil Menebus surat rumahnya Dan batal Untuk terjual Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas Jika Jeoda Masih menerima Binli yang pernah Menolak dan menghinanya? Kalian komen di bawah Kalau kamu suka Sama video ini Jangan lupa ya Klik like Serta tombol share-nya Buat yang baru Pertama kali mampir Atau Udah sering mampir nih Tapi belum berlangganan Jangan lupa Klik dulu Tombol subscribe Dan juga Dinyalain notifikasinya Supaya lain kali Kalau misalnya Saya upload video baru Kamu jadi orang pertama Yang tahu Follow juga Instagram saya Jika berkenan Di Artocles S-nya 2 Dan jangan lupa Untuk nontonin Semua video saya Yang lainnya Ingat ya Tetap jaga jari Dan juga lidah kita Supaya gak nyakitin Hati orang lain Terima kasih Sub indo by broth3rmax